Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mucuip Terima kasih sudah ngeklik video ini Jangan lupa untuk senantiasa Dukung terus channel ini Dengan like, share, komen, dan subscribe Serta nyalakan loncengnya Terima kasih Oke guys kali ini saya akan mereksan sebuah video Afrika Sejahtera Atas Kamu Dan ya ini dari Ustadz Epidliu Jadi langsung saja kita play videonya Let's go Saud Afrika Oke Memang di Afrika ini kebanyakan Ya Apa ya guys Kehidupannya itu Memang berbeda dengan negara-negara kita Jadi memang mereka itu kayak sederhana banget Dan pengalaman saya Waktu saya tinggal di Arab Saudi itu di Mekah Dan Memang banyak disana orang-orang Afrika Yang memang Ya tempat tinggal mereka pun disana Kayak istilahnya Ter apa namanya Terasingkan Seperti itu Jadi memang Ada tempatnya khusus gitu loh Dan itu memang wilayah mereka Seperti itu Dan kebanyakan juga disana Yang meminta-minta Di Mekah itu Dan kita bisa lihat disini guys Bangunan-bangunan rumahnya Masya Allah Seperti ini ya Jadi perjalanan Ustadz Epidliu Ini masa pandemi ya guys Ini video baru ya Masya Allah Tuh anak-anak Afrika ini Ini mereka senang-senang ya Bahagia-bahagia disana Alhamdulillah Banyak juga orang Indonesia yang disana Yang memang Nge-vlog dan lain sebagainya Kita juga banyak juga Oke Ini saya beli Masya Allah Ustadz Oke Jadi ini Dibentuk kayak Sembako gitu guys Kayak Apa ya Di plastikin maksudnya Jadi kalau kita mau Lebaran gitu Biasanya kan Bagi-bagi tuh Yang di masjid gitu kan Yang di Yayasan-yayasan Ataupun panti Juga memberikan Seperti ini Oke Masya Allah Ini masa Covid-19 ya Oke Nice to meet you Thank you Oke Semua pada senang guys Berjumpa dengan Saya Bitlio Dan saudara-saudara kita yang disana Oke 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 Oh Center for Community ya ya oke di sini pakai bahasa Inggris guys sedikit-sedikit mengerti sedikit-sedikit tidak mengerti banyak nggak mengertinya saya tapi mari kita lihat dulu Oke jadi di sini ini ada anak sekolahan ini selainnya belajarannya apa adanya guys di lagu mereka ya Oke jadi disambut oleh anak-anak ini belajarannya oke bahasa sana susah nggak ya saya belum pernah Hai dengerin lang apa bahasa-bahasa halo halo kita guys uniknya dari orang Afrika ini kalau gendong anak ya Allah pokoknya itu mereka tuh kayak anaknya tuh kayak lemes banget gitu kan semasa saya di Mekah sana dulu itu istilahnya banyak ke orang-orang Afrika seperti ini yang gendong anaknya seperti ini jadi gendong gendong di belakang gendong di samping dan lain sebagainya jadi kayak lemes aja gitu anak-anaknya mereka itu I miss you nah boleh bagi-bagi ya bawa barang turun eh Hai Tuhan Thank you thank you I love you all right thank you thank you thank you sister di situ masih Oke mematuhi protokol kesehatan sangat bagus sekali guys thank you jadi jadi jangan pernah menyepelekan protokol kesehatan ya karena disitu Wow istilahnya bukan cuman kuman kovid-19 tapi kuman-kuman yang lain juga mati guys jadi itu lebih terjaga Oke dia bagi berapa ini 100 dolar ke thank you in some boy saya tak faham kalau apa yang satu macam mana yang satu jadi checklist enggak metaku Cikенной informasi Cik tijui REALLY ya oke 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 begitu saja kristen Oke jadi disini 30 keluarga Ya 30 perwakilan la 30 Kakak mungkin ya kalau di sini Oh dia bagi telur Apa ya Makanan snack lah Lepas tu tepung Gandum ke apa Thomas Nama dia Thomas Thank you very much Thank you Uncle Uncle come here Okay Masya Allah senang sangat Nih Maura Maura Alright Okay Masya Allah Senang eh Semua senang Semoga Keteraan setiap keluarga Kebahagiaan dunia dan akhirat pastinya Sebegini Oke Jadi Sedihnya lagi hamil guys Musim Musim Corona ya Di Indonesia Kalau setahu saya itu Untuk orang hamil Meningkat guys Gak ngerti Gak ngerti kalau di Malaysia Gimana guys Di Malaysia guys Memusa Memusa Oke Memusa Ini udah malam ya Oke 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 Berat tu Oke Wow Thank you Thank you Bye 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 Baik Bismillah mereka Allah kirim Saudara ku Di sebalik ujian ada rahmat Betul Wow Afrika Oke Oke guys Setelah melihat video ini Ya Pastinya kita merasa bahwasannya Kebahagiaan itu sangatlah sederhana sekali Cukup dengan berbagi Pasti bahagia itu akan datang kepada kita Istilahnya Kenapa kita dianjurkan untuk bersedekah Karena dibalik sedekah itu Ada kebahagiaan yang sangat besar Apalagi jika sedekah itu Diringi dengan hati yang ikhlas Maka kebahagiaan di dunia Dan juga di akhirat Pasti akan kita dapatkan Di dunia kita bahagia ketika Melihat orang yang kita kasih Itu bahagia Dan Masya Allah Satu Abid Leonis Senantiasa memberikan kita inspirasi Senantiasa memberikan kita semangat Untuk terus berbagi Jangan pernah lelah untuk berbagi Ataupun bersedekah Karena itu akan membuat kita bahagia Mungkin Kita Kadang Apa ya Mengeluh lah di dunia Tapi dengan bersedekah Insya Allah Allah akan mudahkan semua urusan kita Dan kebahagiaan akan datang kepada kita Meskipun tidak sekarang Di akhirat pasti akan datang kepada kita Maka Maka diperlukan Saya mengajak diri saya Dan teman-teman sekalian Untuk senantiasa Berbuat kebaikan Walaupun Sebesar biji sawi Oke Cukup sekian saja Reaction kali ini Terima kasih Terima kasih Buat teman-teman semua Yang sudah nonton video ini Sampai selesai Yang sudah support Dan subscribe channel saya Serta komentar Di video-video saya Terima kasih banyak Dan mungkin Saya tidak bisa Membalas semua Komentar Daripada teman-teman Tapi insya Allah Saya akan baca Komentar Daripada teman-teman sekalian Oke cukup sekian saja Reaction kali ini Semoga teman-teman suka Jangan lupa untuk Like, share, komen Dan subscribe channel saya Serta nyalakan loncengnya Terima kasih Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh